Intro Shalom Bapak Ibu kita ketemu lagi dalam Sermon Guide Rocky Persaid Community Center Week yang kedua bulan Juli dengan judul Worship is a Service Penyembahan adalah sebuah pelayanan Kita baca dari Matius 6 ayat 24 Injil Matius 6 ayat 24 dalam terjemahan Sederhana Indonesia Ibaratnya begini Kalau seseorang mempunyai dua majikan tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu Tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba ala sekaligus hamba uang Kata penyembahan tidak bisa dipisahkan dari kata berbakti Akar kata berbakti adalah bakti yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian Pernyataan tunduk dan hormat Dengan arti yang lainnya adalah Perbuatan yang menyatakan setia atau kasih hormat dan tunduk Penyembahan bukanlah sekedar sebuah bagian dari acara ibadah pada hari minggu saja Yaitu yang dikenal dengan menyanyikan beberapa lagu yang dipandu oleh sang pemimpin pujian Disertai dengan musik dan tepukan tangan Di dalam Alkitab kata penyembahan memiliki makna yang luas namun dalam Bukan sekedar aktivitas di luar kita tetapi merujuk kepada aktivitas di dalam hati kita Sehingga kita seperti dikatakan tadi di atas bahwa penyembahan memiliki unsur berbakti di dalamnya Yaitu kesetiaan, kasih, dan hormat Di dalam Injil Matius 6 ayat 24 tadi disebutkan kata melayani Yang ada di dalam kalimat berikut ini Kalau seseorang mempunyai dua majikan tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik Di dalam terjemahan lain kata melayani dipakai kata mengabdi Hati kita tidak bisa mengasihi dan setia kepada lebih dari satu hal atau satu orang Dengan kasih dan kesetiaan yang sama takarannya Kita akan mengasihi yang satu lebih besar daripada yang lain Takaran kasih kita tidak bisa seimbang atau sama rata Tapi akan lebih condong kepada yang paling kita cintai atau kita sukai Manifestasi dari penyembahan dan pengabdian kita Kepada sesuatu akan terlihat dari manifestasi penggunaan uang kita Waktu kita dan tenaga kita Kemana atau kepada apa uang, waktu, dan tenaga kita Paling banyak atau paling sering dihabiskan untuknya Maka itu menjadi manifestasi dari apa yang sedang kita sembah Atau yang sedang kita berbakti kepadanya Atau kita sedang mengabdi kepadanya Manusia telah didesain untuk menyembah Entah itu menyembah sesuatu atau seseorang Dalam kehidupan sehari-hari kita Tanpa kita sadari Kita telah menyembah hal lain yang bukan Tuhan Yang kita sembah di hari minggu Hal itu bisa merupakan pekerjaan Karir Uang yang kita kejar Komunitas Hobi Keluarga Bahkan pelayanan kita di gereja sekalipun Sepertinya kita setia kepada Tuhan di hari minggu Namun kita mengabdi yang bukan Tuhan di hari Senin sampai Sabtu Kita melayani dan menyembah Tuhan di dalam gereja Namun kita juga melayani hawa nafsu dan kedagingan kita di enam hari yang lain Sebuah pengingat dan peringatan dari seseorang yang bernama Kevin DeYoung Yaitu tidak peduli Telah berapa lama kita berjalan bersama Yesus Kita tetap perlu mendengar lagi Jangan mengasihi dunia Tidak peduli berapa lama Anda dan saya Telah menyembah bahkan melayani Yesus Tetapi kita tetap perlu mendengar lagi bahwa Jangan kita mengasihi dan melayani dunia Dengan segala keinginan di dalamnya Karena penyembahan tidak bisa dipisahkan dari pengabdian dan bakti kita Kristus telah melayani dan menyerahkan nyawanya Bagi kita sebagai bukti dia mencintai kita Sehingga dengan kasih karunianya kita bisa kembali Mengasihi dan menyembah dia dengan sepenuh hati Di dalam semua aspek kehidupan kita Ada beberapa pertanyaan yang kita renungkan dalam minggu ini Yang pertama adalah Apa definisi dan pengertian Anda secara pribadi Mengenai penyembahan Yang kedua Jika penyembahan tidak terlepas dari pelayanan Pengabdian dan bakti kita kepada Tuhan Maka apakah hati kita sudah sepenuhnya menyembah Tuhan Jika jawabannya belum sepenuhnya Maka bagaimana Anda bisa menyembah Mengabdi dan berbakti kepada Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya Ada dua pertanyaan yang kita renungkan di dalam minggu ini Yang pertama adalah Apa definisi dan pengertian Anda secara pribadi tentang penyembahan Yang kedua Jika penyembahan tidak bisa terlepas dari pelayanan Pengabdian dan bakti kita kepada Tuhan Maka apakah hati kita sudah sepenuhnya menyembah Tuhan Jika jawabannya adalah belum sepenuhnya Maka bagaimana Anda bisa menyembah mengabdi dan berbakti kepada Tuhan Sepenuhnya dan seutuhnya Nah itu Bapak Ibu pertanyaan yang kita renungkan dalam minggu ini Dan perlu diingat bukan hanya direnungkan firman Tuhan itu Tetapi perlu kita lakukan di dalam kesaharian kita Sampai jumpa di sermon guide minggu depan Tuhan Yesus memberkati